Mau dia anak guru, mau dia anak ketua komite, mau dia pengurus komite, siapapun, harus ikuti mekanisme itu. Karena dia anak guru, dalam tanda kutip, karena dia anak guru, dia akan mengajar di situ. Saya selalu sampaikan, di mana ada kesempatan, sampaikan. Bagi anak guru yang punya anak di sini, persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya untuk ikuti mekanisme itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-73, tahun ke-3, edisi Senin 1 Mei 2023. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan mengangkat tema tentang kemampuan anak dan ortu diuji. Benarkah masuk min 6 modal susah dan mahal bersama narasumber kita? Bapak Haji Kamaruz Zaman, Hakni Emsos, beliau adalah Ketua Komite Min 6 Model Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Kamaruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah ya hadwal afian. Oke, terima kasih Pak sudah hadir ke PTM. Hari ini kita berbincang sebenarnya seputaran ini model-model. Karena pemirsa PTM banyak ya sekolah-sekolah favorit termasuk 6 model. Ini menjadi sekolah favorit masyarakat kota Banda Aceh dan juga Aceh besar nih Pak Kamaruz. Tapi tema kita kemampuan anak dan ortu diuji, benarkah masuk min 6 modal susah dan mahal? Nah ini Bapak harus menjawab dulu, apakah benar mahal masuk min 6 modal? Tidak, memang yang namanya pendidikan bermutu itu harus dibayar mahal. Kan itu kan, tapi ingin saya sampaikan, masuk min 6 modal itu sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Sama dengan sekolah yang lain, ya kalau berselirawan di luar, seolah-olah, bagaimana cara masuk min 6 itu ya, yang di Jambut Ape itu. Oh kadang-kadang sekolah itu maksudnya mahal, bayar sekian gini gitu. Alhamdulillah tidak ada seperti itu. Tapi kan mempertanggungjawabkan pernyataan Bapak tadi kan harus dilihat berapa sih sebenarnya SPP-nya kan seperti itu. Iya, kalau SPP sekarang kan tidak ada ya, karena semua sekolah sekarang itu ada dana BOS. Oke dana, berarti tidak ada SPP? Tidak ada dana BOS ya, sudah ada dana BOS. Cuman, itu kadang-kadang di dana BOS itu juga dihitung persiswa. Ada dana-dana yang tidak tercukupi untuk mengejar mutu pendidikan pada anak-anak di sekolah itu, makanya di situ hadirnya, itu ada hadir yang namanya komite. Komite itu apa tugasnya? Komite itu sesuai dengan PMA, Peraturan Menteri Agama. Ini khusus Komite Madrasah, karena saya ketua Komite Madrasah. Itu PMA itu, Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2020 yang terbaru, bahwa itu dijelaskan komite itu salah satu tugasnya adalah perwakilan daripada wali murid yang ada di matrasah tersebut. Menyampaikan inspirasi wali murid, kemudian menjaga, mengawasi sekolah dari mutu yang terjamin untuk anak-anak. Jadi bagaimana menjamin mutu anak-anak dan juga sekolah itu sendiri? Karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa di handle oleh dana bos, seperti kalau di main model itu ada yang dibentuk lagi, namanya TPK, itu Taman Baca Al-Quran. Di situ ada TPK yang namanya Ruhul Jadid. Nah itu di luar sekolah, tetapi juga berada dalam lingkungan sekolah. Maka di situ tidak ada di dibenarkan dalam dana bos. Maka untuk uang TPK itu juga ada dibayar per bulan. Oke, kata kuncinya tadi adalah tidak ada SPP tetapi karena sudah dipenuhi dengan dana bos ya, dibantu sama dana bos. Artinya, tapi juga mindset masyarakat kita yang masuk namanya, yang namanya model-model ya, sekolah model, min model, itu terkesan memang sedikit eklusif seperti itu dengan juga biaya yang eklusif. Nah, apakah ini sebenarnya menjadi paradigma oleh masyarakat, oh masuk min model itu, kelasnya orang-orang borjuis gitu, kelasnya orang-orang yang mampu, benar nggak gitu nih Pak? Nggak lah. Kalau begitu berapa nih SPP, eh bukan SPP, pendaptaran masuknya uang biaya yang pertama? Wah ini, makanya ini harus dicari dulu, dicari. Jadi, umpamanya ini kebutuhan tahun ini berapa? Itu kan mereka, anak-anak ini ada mengikuti berbagai kegiatan. Ada kegiatan di sekolah-sekolah, seperti kegiatan namanya KSM, ya, Kompeten Sain Madrasah, ada yang namanya di sekolah-sekolah lain dibuat kejurahan-kejurahan, event-event tertentu, kemudian ada ekstra curricular di madrasah. Jadi, ini penguntipan-penguntipan ini untuk kepentingan ketika kita masuk anak kita di minda, kepentingan 6 tahun ke depan, bukan kepentingan 1 tahun. Jadi, tergantung nanti berapa tahun ini. Maka, kami sedang menghitung ini, pengurus komitor. Pengurus komitor ada 16 orang, sedang menghitung, kami lihat di padanah bos, berapa di bos yang tidak terhandle, mampangnya ada kebutuhan juga kalau kami lihat di sekolah-sekolah itu, seperti di toilet kurang bagus, nanti kita harus kalau tidak terhandle oleh tanah bos, di musalah, kita coba permak musalah supaya lebih bagus. Ini contoh-contoh. Jadi, ada peningkatan mutu di situ. Peningkatan mutu, saya sampaikan peningkatan mutu tadi apa. Peningkatan mutu, madrasah, itu anak-anak yang dibuat adalah kegiatan ekstra curricular, yang mereka ikut FF di luar. Itu kadang-kadang tidak cukup di dalam bos. Maka, dihandle dengan dana yang dikutip pada saat PPDB, penerimaan peserta didik baru. Di situ. Maka, kita jelaskan kepada wali murid. Maka, nanti ada pertemuan komitor dengan wali murid. Ini tidak boleh dana. Ini dikelola oleh sekolah. Oleh sekolah. Tapi ini oleh komitor. Begitu juga sebaliknya. Komitor juga tidak boleh mengelola dana madrasah. Karena komitor ini bukan tujuannya mencari proyek itu, bukan tujuannya untuk rehab ini, rehab itu. Jadi, fungsi komitor apa? Fungsi komitor, itulah yang tadi memastikan, memastikan bahwa dana-dana yang dikumpulkan ini, itu betul-betul pada tujuan untuk apa. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nanti ada anak-anak ikut, kayak kemarin ada kegiatan Marsal di MSN Model. Marsal ini ada bagai cabang yang diperlombakan. Jadi, ini Marsal ini, untuk mengikuti Marsal itu, perlu mereka biaya. Nah, ini ditangani oleh komitor, salah satunya. Oke, tapi untuk Min 6 Modal sendiri, apakah sudah melakukan PPDB ini? Belum. Kita PPDB nanti bulan Mai. Bulan Mai. Ini juga untuk. Itu target uang pendaftaran, apa, pendaftarannya berapa nih? Pendaftaran pembangunan, uang awal lah. Uang awal nih, itu mungkin tidak jauh beda juga dengan tahun lalu. Jadi, karena ada sekitar di bawah 4 jutaan lah. Di bawah 4 jutaan. Apakah hal itu normal, ini untuk sekelas Min? Normal. 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 Dan kita sudah, nanti akan kita breakdown di semua. Di saat pertemuan dengan wali murid, kemana uang itu dibawa. Oke, artinya ada proses transparansi. Pasti. Dengan wali murid. Dengan wali murid. Oke, kalau misalnya kita melihat di sini, kemampuan anak dan ortu juga diuji. Apa sih sebenarnya yang menjadi syarat utama masuk Min 6 Modal? Ini kan sangat kompetisi nih, Pak Kamal. Ya, yang pertama mungkin di situ judulnya yang ditarik ortu. Di uji juga. Di uji juga. Di uji gini. Karena lancar sekali. Enggak. Ada satu, satu, dua yang lancar. Artinya dia bisa, sudah bisa membaca apa-anya. Ke-lam-bu. Tidak masalah. Nah, itu contoh-contoh. Dipersiapkan. Karena ini kompetisi yang kompetisi seperti Minah katakan tadi. Nah, di mana di uji orang tua lagi? Diteruji orang tua seolah-olah hanya untuk orang-orang yang mampu yang masuk ke situ. Kita juga sedang mengkaji, sedang mengkaji, mengkaji ulang juga. Itu kan ada anak-anak yang betul-betul yang tidak mampu, tapi dia cerdas. Yang kita butuhkan anak cerdas yang sekolah di sini. Ada anak-anak tapi dia cerdas. Kita lihat perkembangan yang dia anak cerdas, tapi orang tuanya langkah-langkah kutip tidak mampu. Maka nanti kita akan mendata, mendata bagi orang tua yang benar-benar tidak mampu. Artinya bukan tidak mampu, tidak mampu gitu. Benar-benar tidak mampu, kita juga akan melakukan ini dan kita akan bantu. Oke, tadi prosesnya juga Anda sudah sampaikan juga mengenai uang pendaftarannya kurang dari 4 juta ya. Seputaran itu 3,5 atau 4 juta. Nah, dalam proses ini apakah ada pengutipan-pengutipan lain selain ini Pak Kamaruzaman? Karena kan mungkin kalau di beberapa kasus terdahulu kan permasalahannya banyak orang tua yang memang tidak setuju ketika ada pengutipan uang khusus komite. Apakah di Min ini terjadi juga khusus untuk komite? Kutip uang anak khusus untuk disumbangkan untuk komite? Disumbangkan untuk komite. Jadi saya ingin jelaskan lagi, komite ini adalah perwakilan wali murid. Iya, perwakilan wali murid itu ada dari perwakilan wali murid. Iya. Terus? Semua wali murid. Kalau komite saya, semua ada anaknya di situ. Oke. 15 orang itu semua ada anaknya di situ. Tidak ada dari perwakilan lain misalnya? Kebetulan, kebetulan. Di situ kan di komite dijelaskan. Ada unsur, ada unsur praktisi pendidikan. Iya kan? Ada unsur tokoh masyarakat. Ada unsur wali siswa. Yang kebetulan yang saya rekrut itu, yang saya rekrut itu saya terpilih tahun Oktober 2022. Saya jadi ketua komite Oktober 2022. 14 Oktober tahun 2022. Ketika saya terpilih, maka saya rekrut yang praktisi pendidikan ini. Yang anaknya ada di situ. Dia dapat merasakan juga. Contoh, Dr. Sri Rahmi. Dr. Nguyen. Itu anaknya juga ada di situ. Kan praktisi pendidikan ya? Artinya ada adoption di UIN. Doktor Jelani. Praktisi pendidikan. Anaknya juga ada di situ. Dr. Rami Rudin, Wakil Dekan 2 FKIP USK. Anaknya juga ada di situ. Makanya saya istilahnya. Oh kebanyakan dari perwakilan wali murid? Iya memang semua. Memang semua ya? Memang semua. Tapi diambil, karena dia praktisi pendidikan, anaknya pun ada di situ kan bisa langsung lengkap. Saya ada anak dari situ. Ada 2 anak. Jadi diambil dari berbagai unsur. Dan tapi, tanah kutip, anaknya juga ada di situ. Diambil dari tokoh masyarakat. Berarti Haji Ramli, yang ketua Organda. Soekai Bendahara terakhir. Itu juga, beliau anaknya juga ada di situ. Jadi, apa yang dirasakan wali murid juga kami merasakan di situ. Jadi, penguntipan uang yang saya sampaikan, yang kita maksudkan tadi itu, adalah yaitu lah kita itu-hitung untuk kebutuhan 6 tahun ke depan. Mampaknya ada, apakah ada penguntipan lain? Di sekolah di Min 6 Model Ban Aceh ini, kalau tidak ada penguntipan lain? Itulah, selain daripada penguntipan waktu masuk pertama itu, itulah penguntipan yang luar itu ada Ruhul Jadid. Yang tiap bulan, Rp60.000 untuk membayar guru-guru, ustadz-ustadzah yang mengajar di Ruhul Jadid. Ruhul Jadid itu, anak-anak ikut pengajian, TPK, itu satu kelas, itu sebanyak 10 orang. Bukan satu kelas, seperti satu kelas 30 orang, tapi paling banyak 10 orang. Supaya anak-anak lebih mendekatkan. Jadi, anak-anak orang tua yang sekolahkan anaknya di Min 6 Model, kalaupun dia tidak mengantar lagi anaknya ngaji, ya, mengantar lagi anaknya ngaji, itu sudah ada pengajian di sekolah. Oke, tapi Pak Kemarut, untuk PPDB ini, kita juga penasaran nih, pemirsa PSTM, ini kan karena sekolah juga favorit ya, Min 6 Model, itu berapa sih peserta yang mendaftar setiap tahunnya? Kalau mendaftar setiap tahunnya itu mencapai 700-an. 700-an ya? Yang diterima? Yang diterima, kalau tahun lalu, kita 200, 6 kelas ya. 200, cuma 6. Tapi tahun ini, 5 kelas. Karena kita nggak punya kelas terbaru lagi tahun lalu kan, makanya tahun lalu juga dibuat ruang lain lagi satu lagi. Ini nggak ter-cover, tahun ini 5 kelas. Dengan peraturan sekarang, peraturan Madrasah itu, nggak boleh lagi terima semaunya. Jadi itu untuk tingkat Min, tingkat Vidayah, Madrasah Vidayah itu diterima maksimum 35 orang. Itu maksimum 35 orang ya? Itu jalur reguler, ya per kelas. Itu jalur reguler. Oke. Jalur prestasi sudah berlangsung. Jalur prestasi kita sudah ada. 20 orang itu sudah ada. Dan mereka sudah dipanggil orang tuanya. Itu di mana jalur prestasi itu? Itu, karena ini TK ya, dari Lur prestasi ya, ketika kita ada buat galaksis, iPhone galaksis, yang juara jerdah cermat, juara bidatu, ya kan, itu langsung dapat golden ticket. Ada juga nih beberapa isu yang terkait misalnya proses pendaftaran di sekolah favorit ini. Nggak tahu ini apakah masuk ke min model ataupun yang mana. Yang penting intinya ada isu nih Pak Kamarus, benar tidak misalnya di sekolah-sekolah favorit itu ada jatah-jatah hak guru, tanpa tes nih anaknya langsung lulus. Benar nggak sih? Nggak, nggak ada. Siapa sih kan tidak ada. Mau dia anak guru, mau dia anak ketua komite, mau dia pengurus komite, siapapun, harus ikuti mekanisme itu. Karena dia anak guru, dalam tanda kutip, karena dia anak guru, dia akan mengajar di situ. Saya selalu sampaikan. Di mana ada kesempatan, sampaikan. Bagi anak guru yang punya anak di sini, persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya untuk mengikuti mekanisme ini. Mekanisme itu apa? Itu tadi ada satu lagi, ada syarat-syarat yang harus ikuti. Artinya tidak ada strategi curang di sini? Nggak boleh. Apalagi menyangkut dengan usia, usia kan menerima 6 tahun kan. Kemudian ya hal lain yang calistung tadi. Yang sampai masuk dia di sekolah nanti, anak guru itu nggak bisa membaca. Dilihat oleh anak-anak lain, pasti dia dibully kan. Dibully teman-temannya. Anak siapa itu? Oh, anak Pak Kamaru itu ketua komite. Pasti dibully dia kan? Yang korban anak kita. Jadi nggak ada jatah-jatah guru di situ. Nggak ada jatah-jatah komite di situ. Makanya saya sampaikan juga kepada teman-teman, walaupun nggak banyak juga yang yang WAWA saya, karena mengharapi WPDB ini. Oke. Kalau komite sendiri dibayar nggak? Nggak ada. Itu sempat pengabdian. Yakin nggak dibayar? Saya yakin. Dengan pekerjaan setelah itu tidak dibayar? Apa sih pekerjaan komite kalau misalnya nggak dibayar? Itu adalah kenapa-kenapa yang memastikan. Cuma memastikan itu kan ada jatah-jatah. Dan kita bisa, kita kontrol juga. Kemudian kebelah-kebelah-kebelahkan belajar. Ada permasalahan siswa di sekolah oleh wali murid. Itu dia, saya sampaikan pertumbuhan kemarin. Silahkan update nomor HP saya. Ada kejadian di sekolah. Hubungi komite. Supaya kita juga berhadapan dengan kepada sekolah dan jajaran sekolah. Kalau kita ingat pengabdian, Aminah. Kalau kita ingat pengabdian apa? Memang nggak ada gaji di komite. Nggak ada gaji. Kalau ditanya orang, kenapa mau nggak ada gaji? Ini mohon maaf. Kalau pribadi saya, mungkin orang tahu semua. Saya mengabdi di Palang Merah, di KONI. Itu AK juga pengurus saya di KONI dulu. Satu latihan KONI nggak ambil gaji di Wanda C. Dan saya nggak mau. Jadi itu. Jadi itu tempat mengabdi komite. Tempat ceri rezeki ada tempat lain. Oke, tapi ada juga komite yang dibayar? Itu saya nggak tahu. Di luar komite min 6 model mana aja, saya nggak mau komentar. Oke, tapi secara tertulis hukumnya komite itu tidak boleh dibayar ya? Nggak ada, nggak ada ditulis. Secara itu ya, tapi itu betul-betul pengabdian. Nggak ada. Ya, Cah yang salah-salah nanti saya beri statement. Nggak ada, nggak dilarang. Nggak disuruh, dan nggak dilarang. Maksudnya gaji itu tidak dilarang? Tidak dilarang. Tapi bisa diberikan? Wallahualamisuhaf, kan tidak dilarang. Yang nama tidak dilarang gimana? Oke. Tidak terbulan kepada kita. Makanya itu harus diperjelas dulu, karena memang prosesnya kan kita merekrutmen ini juga termasuk dengan anggaran itu kan publik ya. Ada nggak misalnya kalau di kasus di min model ini, kalau kasus-kasus kalau di Mosa dulu kan ketika ada wali murid yang bertentangan, kan itu mencuaknya isu. Kalau misalnya di min model ini terima-terima aja nggak sih wali muridnya? Atau memang persetujuan antara guru ini anggarannya seperti disetujui semua sama wali murid? Makanya kita buat pertemuan kan. Ini nanti PPDB, PPDB kita rencananya tanggal 15-16. Mai ya, ini juga bagi yang menonton ini supaya mendengar. 15-16 Mai. Kemudian periksaan mitrasi, 17. Kemudian 18, 18 itu sudah duduk. Tidak ada apa tes yang saya bilang tadi, nanti anak-anak bawa, ada tes sedikit, ya kan? Eh tes anak-anak lah kan? Ada calistung, ada ayat pendek, ya kan? Udah, 16. Tanggal 20, itu sudah ada keputusan, sudah duduk tim. Yang tim ini siapa? Sekolah. Komite nggak ada urusan sama itu. Kan itu wilayahnya madrasah. Tapi kita pastikan kepada madrasah juga madrasah jangan main mata. Kan itu, itu adalah tugas komite menjamin itu. Nah, ketika ini ada pengumuman-pengumuman ini, setelah pengumuman itu, lusatnya, besoknya langsung, lusatnya langsung pertemuan komite dengan wali murid. Kalian ini domennya komite dengan wali murid, bukan domennya sekolah. Karena sekolah nggak boleh pengen depan-pengen depan. Tapi komite juga, perwakilan daripada wali murid, nanti buat perjanjian bersama-sama, ini kebutuhan sekolah kita ini, ini yang sudah ada ini. Ini anak kita ingin maju supaya ini, ini kita butuh 6 tahun ke depan. Ini, ini, ini. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, yang terjadi selama ini kasusnya, Pak Kamarus, ada wali murid yang memprotes. Ini ya di sekolah lain, bukan di sekolah lain. Tetapi ketika di forum nih, di forum rapat, kan kerap sekali terjadi. Kalau lagi orang Aceh, ini ikutlah ini, ikutlah ini. Ini yang tak bergaju. Jadi beraninya di belakang, tidak berani di depan. Apakah misalnya ada ancaman-ancaman misalnya terhadap wali murid, ini kalau misalnya dia protes tentang SPP, anaknya tidak dispesialkan seperti itu? Kan mempengaruhi anaknya juga? Begini, mana ada pengaruh? Kadang-kadang gini, kata orang kita. Saya selalu kira-kata, kita nggak berani protes. Ada juga ini protes dengan tidak protes. Ada orang nggak berani protes, ada beberapa tempat. Ini mohon maaf, ini mohon maaf. Landa kutip, ada tempat itu kita protes. Persis, jangan sampai kejadian, mohon maaf nih nih teman-teman di rumah sakit. Jangan sampai sekolah juga seperti itu. Namun, kita pergi rumah sakit, ada satu rumah sakit A. Saya nggak mau hilang rumah sakit A. Pelayanannya yang kurang baik. Tapi pasiennya, ada keluarga nggak berani protes. Karena takut nanti, waktu saat, balik lagi ke rumah sakit itu. Dan dokter ataupun perawat, nggak menjaga pasiennya. Dengan baik. Dengan baik. Karena kita udah protes, udah marah. Begitu juga di sekolah. Yang sampai kejadian seperti itu. Dia kadang-kadang ada orang juga ngomel, tapi nggak berani. Karena anaknya 6 tahun ke depan. Dimin kan 6 tahun. Anaknya di dalam tahun ke depan, nanti dijawel sama guru. Nggak diopenen, diapakan sama guru, dicuekin sama guru. Mungkin yang akan beri protes. Maka saya ingin membuka wacana ini. Bahwa, nomor HP saya ada. Kalau nggak malah. Nomor HP saya 0811-68-99-07. Silahkan beri masukan. Silahkan telepon kapanpun boleh. Silahkan WIA kapanpun boleh. Silahkan itu. Dan begitu juga ada forum. Tiga forum nanti PPDB yang lulus-lulus ini kita akan ketemu. Ngomong sepuasnya. Seperti kita ngomong kemarin juga. Waktu kita kan juga ada kelas digital sekarang ya. Yang mau masuk digital. Ngomong Bapak Ibu. Silahkan ngomong. Yang setuju, setuju. Yang nggak setuju, setuju. Yang nggak setuju, silahkan berbicara. Jadi jangan pernah takut. Nanti ada yang ngomong seperti kemarin itu. Ada orang tua tidak mampu. Karena ini kan pertama waktu kita garap ke digital. Ada orang tua tidak mampu. Terakhir ketika saya ngomong gitu, beliau WA. Pak saya kena gitu. Oke. Kita duduk. Sudah jadi jalan keluar. Tapi yang betul-betul. Kadang-kadang gini. Gini-gini ya. Mina ya. Umpamanya ini orang tua sih ini. Ada. Punya kemampuan. Ya kan. Di sini. Nggak ada kemampuan semua sendiri. Tapi anaknya cerdas. Tapi anaknya korban. Ketika kita wawancara. Yang yang perlu ini. Dia curhat. Maghita. Caran wali murid ini. Ketika kita datang ke rumahnya. Ketika kita lihat. Betul-betul harus dibantu. Maka salah satu tugas komite juga. Mencari ini Bapak. Untuk yang membantu ini. Oke. Kan waktu wawancara yang ada. Orang tua yang kita kenal. Hai. Nane si nyompa. Nane si. Dia punya lebih. Kalau dia masuk anaknya kemin. Kalau berperjanjian mungkin. Dia masuk anaknya kemin. Ketika dia urus anaknya. Boleh masuk kemin 6. Menurutnya. Pak. Kalau lulus anak saya. Saya bayar pembangunan. Sampai 10 juta pun mau. Kan ada yang menurut-menurutnya gitu. Iya. Ketika kita ada orang seperti itu. Kita sambut terus. Kita sambut terus. Oke. Tidak apa. Tapi lewati terus. Biar dia berjalan mekanisme. Begitu dia lewat. Begitu dia lewat. Kan ada ini anak-anak yang berlampu. Hai. Dia kena menanggap. Dia lewat sendiri. Ini mohon maaf nih. Ini terbuka sikit. Walaupun dia lewat sendiri. Ada yang orang memberi lebih. Ada itu. Kelebihan drone. Karena bayar ini cuma 4 juta kan. Ada lebih tadi. Bisa bantu orang lain. Orang lagi. Yang tadi yang tidak mampu. Bisa dibantu. Artinya ada ini silangnya. Artinya tetap menerima uang lebih. Iya. Tapi ini kan bisa bantu. Tapi masuknya ke. Terakhir. Terakhir kita bilang kan. Kita bilang dia. Ada orang yang sangat butuhkan. Orang miskin segala macam. Nanti saya bertemukan. Artinya ini berbanding terbalik nih. Kebiasaan orang nih. Pak Kamarut. Uang lebihnya bukan ke siswa yang kurang matut. Tapi ke kantong sendiri. Ke kantong yang mampu. Iya. Makanya ini kita. 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 Kita proyekkan ini. Kita programkan. Jadi nanti kita pertemukan. Antara yang membantu ini. Ini yang bapak bantu. Oke. Dan itu orang yang akan membantu. Oke. Pak Kamarut soal komite ini juga. Berapa lama masa jabatan COVID-19? Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Dan anda seberapa lama? Dan tiga tahun dia itu. Boleh dipilih. Sekali lagi. Sekali lagi. Jangan minta tiga kali. Oh. Tidak tiga priori. Tidak berpriode-priode. Makanya ini juga. Saya baru terpilih sebagai ketua forum Komite Madrasah Kota Bandar Aceh. Ini juga saya ingin luruskan. Banyak sekali komite kita yang berpriode-priode bangga mengatakan siap ketua komite. Meskipun kadang-kadang anaknya sudah tidak di situ lagi ya? Iya. Rata-rata tidak di situ. Walaupun itu dibenarkan dengan aturan. Itu sebenarnya yang dipertanyakan. Karena misalnya bapak tadi sudah menjadi ketua komite ya. Tiket Kota Bandar Aceh. Apakah memang betul ketika orang nyaman. Misalnya menjabat sebagai komite. Sampai dua periode. Sampai beberapa periode malah kan kalau misalnya dibilang tadi tidak ada gaji kan lusit banget kayak orang dengar. Ya tidak sih? Benar tidak seperti apa? Tapi ada ya. Ada yang menerima. Saya tidak mau berbicara ke orang per orang. Saya katakan aturan. Makanya ini tugas. Tugas satu tugas saya juga di luar komite Min. Karena saya sudah dibentuk dipilih oleh mereka. Mereka itu sebagai ketua komite forum madrasah. Min M. Sen Man. Komite itu. Saya sudah di luar sini. Oke. Tapi untuk orang yang sudah hampir tiga periode ini diapa ini? Makanya nanti kita luruskan. Maka sudah bilang sama teman-teman. Karena teman-teman sudah pilih saya ketua forum madrasah. Maka saya akan luruskan ini. Siapapun. Artinya memecat? Bukan memecat. Tapi yang sedang berlangsung periode. Habis ini jangan lagi lah. Udah lah. Berkali ke orang lain. Oke. Bergantian ya. Karena nanti ketika timbul masalah. Ketika timbul masalah. Kena kita. Kalau ada masalah sesuatu. Itu SK saja kan tidak benar. Semua kena. Karena SK kan di situ sudah jelas. PMA nomor 16 tahun 2020. Kalau di SD, SMP, SMA, SMK. Permendikbud nomor 75. Tahun 2016 jelas disebutkan. Oke. Hanya satu periode. Boleh dipilih lagi. Satu periode ke depan. Priorisasinya tiga tahun. Berarti enam tahun. Oke. Tapi ada juga. Saya bilang tadi komite-komite yang nyaman. Ada. Masih banyak yang ada. Sekarang masih banyak. Makanya saya sudah ngomong. Teman-teman siap. Ketika saya luruskan ini. Makanya justru ada orang. Ketika kenyamanan itu diperoleh. Kan dipertanyakan juga. Pasti ada kenikmatan yang diperoleh. Nah kan seperti itu. Begini. Minah. Mohon maaf. Saya hadir di komite Min. Namun lain juga. Tidak semua juga. Orang suka. Sudah pasti. Sudah pasti. Karena banyak yang mungkin akan kita buat bersama teman-teman. Untuk menuju perubahan. Perubahan ke arah kebaikan baik. Sudah pasti. Tapi saya tidak peduli itu. Sudah tahu. Sudah pasti. Mungkin ada yang. Yang ini dulunya. Ini sudah nyaman. Ini nyaman ini. Tidak nyaman lagi mungkin. Terlalu nyaman. Dapat kenikmatan. Ketika diusik ya. Saya sudah. Terjadi ketidaksukaan ya Pak. Mohon maaf. Saya mohon maaf. Sudah. Sudah pernah kita rasakanlah dulu. Oke. Tapi keren juga nih Bapak sebagai komite. Ketua komite Kabupaten Kota ya. Kota Banda Aceh ya. Kota Banda Aceh. Apa sih kelebihan ini juga terlalu kutip. Ketika cuman-teman yang lain. Kalau sekolah Madrasah sekarang. Kan sudah lagi dicintai oleh masyarakat. Kalau dulu. Saya anak Madrasah. Sekolah saya. Min. Emsen. PGA. Guru saya. Oke. Tarbiah. Magister saya yang tidak lagi guru. Lalu semua guru. Dulu kita sekolah Madrasah itu. Seolah-olah. Seolah anak-anak yang apa. Yang bukan pilihan. Hari ini. Semua orang tua. Anak-anaknya menjadi pilihan di Madrasah. Kalau ingat saya. Apa-apa kelebihan Min 6 model. Sama semua. Sama. Jadi. Bagi orang tua. Jangan tertuju sekalilah. Kepada Min 6 model. Masih ada Min 1 Masjid Raya. Masalah Min 6. Nomor 6 nih. Ada Min Masjid Raya. Ada Min Lambu. Ada Min Ulekaring. Ada Min Lam Tumen. Ada Min-Min lainnya. Ya kan. Silahkan saja mendaftar. Sama saja sebenarnya. Tapi orang kan terkesan kan. Sama saja. Tapi kan anak-anak terkesan. Ada di Min-Min yang terkesan. Ketika ada kejualaan. Anak-anak Min 6 model ini selalu tampil. Malah di FASI. Festival anak saleh itu. Pernah Min 6 model itu. Tidak ikut ceritakan lagi. Karena juara umum terus-terusan. Akhirnya. Pihak FASI itu. Tidak kasih. Tapi saya bilang. Saya protes juga. Itu tidak adil juga. Beroperasi sama-sama. Ya kan. Karena terus-terusan jadi anak juara umum. Dan tidak tinggi marshal. Di mana-mana. Jadi kelebihannya ini. Mungkin. Yang diluar daripada itu. Di situ sudah ada. Ada kursus-kursus tersendiri. Yang uang murah. Tapi hasilnya bagus. Kemudian. Dia bisa masuk ke sekolah-sekolah. Favorit. Rata-rata. Apakah mau M-Send model. Mau kegila lainnya. Rata-rata. Nah Min 6 model itu. Memang jenis model. Kemudian di sekolah itu juga. Kita ingin hidupkan kembali. Itu yang masuk. Drum band. Ya. Extra kegila lain juga. Insya Allah. Baik. Baik. Terima kasih Pak Kamarus. Atas waktunya. Untuk closing statement. Silahkan sampaikan. Kepada pemirsa PT. Mungkin terkait tentang. Rekrumen atau PPDB. Untuk Min 6 model. Silahkan. Pak Kamarus. Saya menghimbau kepada. Pala wali murid. Yang. Cuma sekolah. Madrasah itu bagus. Di Bandar Aceh dan Aceh besar. Silahkan mendaftar kemana. Yang tujuan ingin mendaftar. Tapi. Anasih tim. Di Min 6. Madrasah ini. Tidak ada zonasi. Ya. Kalau mau mendaftar ke Min 6. Model Kota Bandar Aceh ini. Ya. Ikuti mekanisme. Bahawa anak. Minimal syarat. Seperti yang lain juga. Yang usah roba-robah. Akte. Itu minimal berusia 6 tahun. Ya. Kemudian. Persiapkan anak-anak. Sedikit. Sudah bisa membaca. Menulis. Berhitung. Kemudian menjang hafal air pendek. Ya. Tidak sama sedikit. Kemudian. Pastikan. Bahawa anak-anak. Bapak-ibu itu. Nyaman. Sekolah di situ. Dan tidak perlu cari-cari. Cari calur. Untuk masuk ke situ. Tidak perlu cari-cari calur. Tapi bersiapkan anak-anak itu. Itulah calur yang sungguhnya adalah. Anak kita sendiri. Dan kita. Sendiri. Ketika masuk ke situ. Bagi bapak-ibu yang sudah pernah. Anaknya sedang belajar di situ. Yang sedang belajar di situ. Beri pemahaman kepada teman-teman. Yang akan masuk ke situ. Bahwa itulah proses belajar. Dan mengajar di Minan. Terima kasih untuk guru-guru. Minan model kota Banatia. Yang selama ini menjaga sekolah dengan baik. Dan juga kepada. Teman-teman komite. Kami ada 15 orang. Di situ. Pengurus komite. Sesuai dengan PMA. Maksimum. 15 orang. 15 orang kita rekrut. Kemudian juga dengan yang lainnya. Saya kira itu. Lebih kurang. Terima kasih Pak Kamaru Zaman. Baik pemerintah PSM. Jangan lupa. Tonton terus podcast kita. Di setiap hari Senin dan Kamis. Pukul 10 pagi. Dan jangan lupa. Teka lonceng. Untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.